Tolong, Arya. Alvin, amaya. Aku udah gak punya siapa-siapa lagi yang bisa nemenin aku menghadapi sisa umur aku yang udah gak lama lagi. Apa mungkin aku emang gak patus buat bahagia ya, Mbak? Mas? Loh, kok teman-teman pada pergi, Mas? Aku mau ngomong sama kamu, Sayang. Mas, kalo mau ngomong sama aku, kenapa gak panggil aku ke ruangan Mas aja? Kan gak enak sama orang-orang. Sayang, ngomong-ngomong soal Sandra. Tadi malam Sandra dateng ke ruangan aku, di kantor. Maaf kalo aku gak ngomong sama kamu. Sandra mulai berani, Mai. Kemarin dia bilang, dia minta aku untuk nikahin dia. dia. Jujur aku mulai gak suka. Aku, aku takut ini akan jadi ancaman buat hubungan kita, Sayang. Kita harus teges sama dia. Kalo perlu, kamu bilang sama dia, keluar dari rumah kamu. Kita harus tinggalkan dia, Mai. Mas, aku seneng banget karena Mas jujur dan terbuka sama aku. Tapi, aku bingung, Mas. Aku baru aja minta Mbak Sandra untuk gak pergi dari rumahku. Mas, dalam hubungan itu pasti selalu ada cobaan. Tapi, kalo menurut aku Mbak Sandra itu bukan ancaman. Asal kita bisa terus jaga cinta kita, Mas. Dan saling jaga sikap. Iya, Sayang. Aku lakuin ini dari kamu. Buat kamu. Tapi jujur ya, Sayang. Aku gak suka dengan caranya Sandra. Dia maksa aku buat nikah sama dia, Mai. Dan memang kalo kamu bisa, aku tetep berharap Sandra keluar dari rumah kamu. Ya? Kalo menurut Mas itu yang terbaik, aku akan ngomong sama Mbak Sandra. Makasih, calon istriku. Udah turutin calon suaminya. Insya Allah selalu, Mas. Aria. 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 Tolong maafkan mamanya Arya Dan terima lagi mama Untuk bisa tinggal bersamamu di rumah itu Kedua mama ingat wasiat papamu Arya Agar kita selalu berkumpul Dan tidak boleh meninggalkan rumah itu sampai ke abar pun Ma Saya gak akan pernah bisa menerima Anda tinggal lagi di rumah saya Arya Arya jangan pergi Arya Aku harus bisa mendapatkan maaf dari Arya Arya Permisi Pak Arya Boleh saya minta tanda tangannya untuk berkasian ini? Nanti aja Baik Pak Arya Tunggu mama Arya Dengar mama Arya Apa hati kamu tidak tersentuh Arya Melihat keadaan mama seperti ini Kasihani mama Arya Bapa sangat mencintai papamu Mama tidak mau mengecewakan lagi papamu Dengan cara kita tidak hidup merantakan seperti ini Cuma itu satu-satunya cara supaya mama bisa menembus kesalahan mama selama ini pada papamu Udah lah abisun tadi Anda gak usah acting depan saya Saya yakin anda ngelakuin ini semua bukan karena anda cinta dengan almarhum papa saya bukan? Ya Arya Semua ini benar Mama sudah setua ini Mama cuma ingin bisa hidup damai bersama kamu bersama Winda Cucu-cucu Winda Dan mungkin juga cucumu nantinya Rumah papamu itu Banyak meninggalkan kenalan manis buat mama Tahu Arya Beri mama kesempatan sekali lagi Mama ingin tinggal di rumah itu Mama akan lakukan apa saja yang kamu ingin Asalkan kamu memaafin mama Maafin Mai Ya Mbak Winda Ada perlu apa ya datang kesini Permisi mbak Maaf Mbak Winda ada apa? Kamu lihat Ibu Sundari? Saya lihat tadi ke ruangan Pak Arya bu Makasih ya mbak Iya Tidak 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 Ijinkan mama Ijinkan mama Habiskan sisa umur mama di rumah itu Ijinkan mama harga Ijinkan mama harga Mama Mama kenapa nekat kesini ma Mama itu baru sadar dari koma Sekarang Winda cuma punya mama Winda gak mau mama kenapa-napa Win Mama cuma mau memperjuangkan surat wasiat Papa Jay Yusman Bapak minta kita semua berkumpul di rumah itu Tidak terpecah belah seperti ini Win Maafkan mama ya Win Arya Maafkan mama Arya Hehehe 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 Apa hati mas Hehehe Hehehe Lalu keras untuk bisa memaafkan mama Hehehe Hehehe Mama itu baru melewati masa kritis mas Hehehe Hehehe Dan mama nekat datang kesini Hehehe Untuk minta maaf sama mas Arya Dan mama sampai bersimpu di depan mas Arya Apa mas Masih belum bisa menerima maaf mama Tanaka Tadip 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 Mau Sup Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.